Kaum perempuan di Kabupaten Pidijaya telah memberikan kontribusi terhadap kegiatan ekonomi produktif baik di perkotaan maupun pedesaan. Kikut sertaan mereka merupakan wujud konstruktif dalam membangun daerah. Peran wanita dalam memperdayakan ekonomi produktif saat ini telah memberikan kontribusi dalam ekonomi produktif. Bahkan di pedesaan banyak kelompok wanita yang melakukan pengerjaan home industry. Sekda Pidijaya Abdurrahman Putih ketika membuka workshop penguatan kelembagaan wanita muda Pidijaya di Bandar Aceh mengatakan wanita Pidijaya agar memberikan saran dan pemikiran yang bersifat konstruktif dalam memajukan pembangunan Pidijaya. Menurut Sekda, pemberdayaan ekonomi produktif artinya kaum wanita dapat melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi di berbagai sektor. Tidak hanya bersifat konstruktif dan peran wanita saat ini dinari telah berkiprah baik di berbagai bidang termasuk eksekutif dan legislatif. Sekda Abdurrahman Putih mengajak kaum wanita muda Pidijaya agar bersaing dalam berbagai bidang dengan vokso penguatan kelembagaan wanita muda Pidijaya diharapkan menjadi sering dan rekomendasi kepada Pemda Pidijaya terhadap saran dan pemikiran yang bersifat konstruktif demi memajukan Pidijaya di masa mendatang. Kita banyak program yang mau dilancarkan, khususnya ini yang menyangkut dengan pemberdayaan wanita muda. Jadi kontrasi pemerintah pada hari ini adalah untuk menyatukan dulu visi-misi wanita muda ini supaya menyatu dengan visi-misi pemerintah itu sendiri. Itu konsep pertama. Insya Allah setelah gerakan ini kita lakukan nanti kita akan menunjukkan dengan konsep selanjutnya. Saya pikir dengan workshop ini sangat bagus ya, dengan digagas ya, workshop kelembagaan wanita Pidijaya terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Nah, saya pikir ini momen yang tepat apalagi nanti Bapak Wakil Bupati juga akan menjadi salah satu narasumber ya. Dan kami dari provinsi tentu saja akan menyampaikan hal-hal terkait dengan yang menjadi urusan di pemberdayaan perempuan yang tentu saja apa yang kami lakukan bisa ditindaklanjuti. Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Nevi Malik, selaku pembawa materi workshop penguatan kelembagaan wanita Pidijaya menyebutkan, berdasarkan data dari Pemda Pidijaya bahwa PNS sekitar 70 persen adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa peran wanita Pidijaya telah mengisi pada sejumlah jabatan di bidang birokrasi. Namun ia mengakui masih banyak wanita di jajaran pemerintah maupun legislatif masih di bawah standar. Namun hal tersebutkan wanita Pidijaya untuk bangkit dengan perkembangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesetaraan jender menurutnya harus dilakukan dengan persaingan ilmu pengetahuan dan teknologi disamping tidak mengabirkan kodrat kewanitaan. Tim Liputan TVRI melaporkan.